Jadi pertemuan pertama itu, ya seperti biasa lah perkenalan udah kenal, kata kemarin udah gis, jadi sekarang ganti aja mantak kuliahnya jadi mantak kuliah kecerdasan buatan. Pada intinya kenapa pakai kata cerdas, kenapa enggak pakai kata pintar, karena cerdas itu kaitannya sama kecepatan dan ketepatan, makanya ada cerdas cermat enggak, bukan pintar cermat. Jadi disini akan mengomongin algoritma bagaimana membuat algoritma yang cepat dan tepat, itu intinya. Nah cepat dan tepat ini dalam artian untuk menebak sesuatu, jadi ada dua tebakan disini, tebakan yang udah ada jawabannya atau yang belum ada jawabannya. Kalau yang udah ada jawabannya itu namanya supervised learning, kalau yang belum ada jawabannya itu namanya unsupervised learning, gitu. Singkat ceritanya seperti itu, detailnya kalian bisa buka youtube saya dan, bukan youtube saya dan, youtube.com slash Roli Molana Awangga, di URL aja langsung dan. youtube.com slash Roli Molana Awangga, nah itu bagian playlist tuh, playlist, playlist, playlist. Ada kecerdasan buatan, klik, ya playlist, nah itu satu-satu sama satu-dua wajib kalian tonton, itu penjelasan detailnya ada di sana semua. Jadi saya enggak perlu capek-capek menjelaskan dari awal, di sana sudah ada penjelasan detail tentang pengenalan dari kecerdasan buatan. Nah, kemudian untuk buku pendoman yang akan kita pakai, itu buka dan, portal kampus keren dan, searching di google portal kampus keren. Masuk ke yang AI, AI. Eh, AI. Kecerdasan buatan, bentar. Bukan di sini, perpustakaan dan, perpustakaan. Ada dokumen, perpustakaan, apa ya, file sharing, semacam itu ada enggak? Dokumen, coba dokumen. Dokumen. Bawa, bawah, 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 nilai, 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 nilai. Ada enggak kecerdasan buatan buku, 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 oh bukan ya. Di sini, link, link, link. Menu link dan, bukan portal.if, apa ya, namanya, link, 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 link. Oh, dia Skype ini masih, ininya enggak bagus ya. Sebelahnya, Dan? Apa namanya? Bukan standar. Tadi sebelah, 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 sebelah. Bacain, Dan, apa aja, Dan? Enggak kelihatan aku. Di awal ada home penelitian, kelas, bimbingan, perpustakaan, standar. Coba perpustakaan. Perpustakaan di, publikasi, dokumentasi, plagiarisme. Dokumen, coba dokumen. Dokumen mah ini ya? Iya, coba kita di-share saja dulu, Pak. Apa ya? Ini nilainya. Tugas masuk. Tugas masuk. Tugas masuk. 2019, Pak, paling? Ini? Coba-coba klik. Itu, bukan. Coba dilihat. Tidak. Nggak ada. File-nya nggak ada, Pak. Paling di kelas yang kecerdasan buatan, paling, Pak. Hah? Di kelas. Di kelas. Oke. Nah, itu videonya yang 11 sama 12. Itu yang di-add. terus buka yang, itu videonya ya, terus buka modul praktikum. github.com slash modul praktikum. Nah, modul praktikum cari github.com. Nggak ada di situ, Dan. Di slash modul praktikum. github.com slash modul praktikum. Di spasi nggak, Pak? Nggak. Sambung aja. Ada di situ? Ini ada di, eh, pertama, Pak. Tak, klik. Oke. Oke. Buka main.pdf. Main.pdf. Nah. dari penjelasan yang tadi disebutkan. Nah, ini modul praktikum ini artinya, kalau sekarang-karena nggak bisa nyentuh lab, jadi udah aja dibawa jadi tugas. Buka chapter 1, Dan. Bentar ya, Pak. Di download aja dulu. Oke. Oke. Nah, chapter 1 itu sudah masuk ke tugas. Nah, itu. Jadi, tugasnya adalah chapter 1. Dibaca aja, Dan. Dan. Ini pertama, mengenal kesedaran buatan dan sedikit learn. Berisi tentang teori, instalasi, dan pengenanganan error, Pak. Oke, buka langsung ke halaman pertama. Oke. Langsung. Dibacain, Dan. Bagian pertama, mengenal kesedaran buatan dan sedikit learn. Buku umum teori lengkap yang digunakan memiliki judul Artificial Intelligence, A Modern Approach. Untuk praktikum sebelum PTS, menggunakan buku Python Artificial Intelligence, Project for Beginner, buku perlengkap penunjang penggunaan Python, menggunakan buku Python Code of Artificial Intelligence, Foundation of Computational Agents. Dengan praktek menggunakan Python 3, Addition, Anaconda, dan Library Python Secret Learn. Tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama, antara lain, mengerti diperkasi kecerdasan sejarah kembangan dan penggunaan di perusahaan. Memahami cara instalasi dan pemakaian skill learn, menggunakan penggunaan variable explore dan di spider. Tugas dengan cara dikumpulkan dengan full request ke GitHub dengan menggunakan latex pada repo yang dibuat oleh asisten riset. lanjut, Pak? Lanjut! Pada bagian teori ini, praktek teori penunjang yang dikerjakan ialah membuat resume definisi sejarah perkembangan kerja jelasan buatan dengan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti. Buatlah sendiri bebas berplagiat untuk hari pertama ya. Buat stress mengenai definisi supervised learning, klasifikasi, regresi, dan unsupervised learn, data set, training set, dan testing set untuk hari pertama. Lalu pada bagian instalasi, kita akan membuka link ini, kata-kata untuk tutorialnya, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan bebas plagiat. ini cara untuk bahan materinya ada di sini, dan wajib screenshot dari komputer sendiri ya. Kalian bisa baca di link yang ada di sini. Sebentar, saya ini, ini aja dah. Jadi, ini, nanti bahan. Nanti di, ya. Untuk di bagian kehandangan error, percobaan yang dilakukan di atas, apabila mendapatkan error, maka kita dokumentasikan atau screenshot, tuliskan kode error dan jenis error-nya, dan berikan solusi pemecahan masalah error. Ini penanganan error untuk di hari kedua. Sekian untuk di chapter 1, Pak. Oke, sedangkan ditanyakan dulu. Ada yang belum jelas, lebih baik ditanyakan dulu lah. Untuk medianya pakai apa ya, Pak? Media pengerjaan? Iya. Oke, media pengerjaannya. Tadi apa sih? Baca lagi, dan. Aku lupa. Coba ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Tugas, atas dulu, ada salah lagi, ada salah lagi. Tugas dengan chat. Nah, itu dengan full request, dengan menggunakan latex pada repo yang dibuat oleh asisten reset. Oke, jadi nanti tugasnya itu adalah dikumpulkannya dalam bentuk format latex. Format latex kayak gimana? Ini kayak gini. Kayak gini nih. Kalian fork aja boleh di fork aja repo ini di fork. Terus kalian isi langsung ke situ. Nah, tambahannya karena ini saya nggak bisa ngeliat kalian, jadi kalian harus live stream. Live stream di YouTube tentang pengerjaannya. Jadi, kenapa harus live stream? Sebenernya, saya pengen tahu bahwasannya ini bener-bener dikerjakan sendiri, bukan dikerjakan oleh teman atau dikerjakan oleh orang lain, atau kalian membayar orang lain untuk mengerjakan ini. Jadi, saya pengen tahu bahwasannya kalian bener-bener mengerjakan ini adalah dengan cara ketika mengerjakan jawaban ini, kalian harus di live streamkan. Seperti itu. Jadi, minimal kalian mengerjakan sendiri di laptop sendiri dan di live streamkan memang lagi ngerjain ini sendiri, tugasnya sendiri. Supaya kalian paham bagaimana setiap chapter di pendidikan di kuliah saya ini bekerja. Nah, kemudian, sebentar ya. Jadi, satu dikerjakan dengan cara default. Maksudnya default di sini, ya default aja yang udah ada di sini. Default, GitHub-nya masing-masing default. Kemudian, setelah default, kalian kerjain diri apa masing-masing. Terus, jangan lupa yang di-compile, latex-nya di-compile. Jadi, ketika default itu kalian harus klon ke komputer masing-masing. Karena nggak bisa kalau kalian kerjain di GitHub-nya secara web. Jadi, kalian klon ke komputer masing-masing. Kalian edit, diisi jawabannya di materi praktikum ini, diisi jawabannya. Masuk-masukin. Kalau ada foto-foto, masukin juga screen sustenya di situ. Kemudian juga setelah itu di-compile latex-nya. Jadi, latex bisa di-download. Coba, Dan. Liatin cara ngedownload latex, Dan. Latex, latex. Nah, itu. Ini bisa pakai download-nya ada nggak? For Windows. Sebentar, Pak. Saya cari dulu. Nah, cari dulu. Get. Ini di bagian get. Oh. Ada getting latex. Oh. Atau langsung aja, Dan. Searching-nya latex for Windows. Bisa pakai mic text, Pak. Oh, iya. Pake mic text, boleh. Nah, downloadin dan. Contohin, contohin. Contohin, contohin. Maksudnya. Jadi, di halaman mic text.org slash download, kita pilih OS-nya, bisa Windows ya. Ambil aja installernya, tinggal download langsung. Kalau, kalau Linux mah di compile-nya lewat terminal ya. Kalau ada yang pakai Linux mah lebih gampang. Tinggal apt-get install latex aja. Tinggal nambahin ininya, key-nya aja, Pak. Apt-key-nya. Apalagi, Pak? Oke. Nah, itu caranya. Terus, Pak, cara pakai latex gimana? Oke, buka di buku informatika. GitHub.com. Oh, iya. Sebentar. Nah, itu kan modul praktik gimana diganti buku informatika. Hahaha. Yalah. Nah, ada cari, cari keleketek. Nah, itu keleketek itu tuh 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 tuh. Nah, itu. Jadi, si keleketek adalah ini. main PDF itu tuh? Main PDF. Nah. Di download aja, Dan. Hmm. Jadi, Pak, latex itu apa? Latex itu adalah... Latex itu apa ya? Saya juga bingung jelasinnya. Latex apa ya? Ada yang bisa mendefinisikan latex itu apa? Bahasa markup juga, Pak. Ah, itulah. Untuk scientific biasanya. Scientific dokumen. Betul. Jadi, latex itu dipakai oleh para peneliti, researcher, atau akademisi yang berhubungan dengan akademisi. Ya, scientific. Ya, scientific itu ya. Ya, seperti yang kita lakukan. Jadi, istilahnya mah belum hatam lah seseorang itu kalau bikin jurnal atau bikin dokumennya itu masih pakai Microsoft Word. Jadi, lebih... Lebih... Dengan menggunakan latex ini, kita jadi lebih diakui bahwasanya kita itu orang teknik. Asalnya memang begitu. Jadi, orang teknik makanya latex. Kalau yang lain manajemen segala macam mah bebas. Tapi kalau kita sebagai orang teknik, kita sudah biasa HTML. Karena mirip sama HTML juga. Ini markup language. Nah, biasa dengan programan, maka latex menjadi sebuah keniscayaan untuk digunakan pada semua dokumen akademisi. Nah, itu. Ini panduannya bisa dibaca dan digunakan. Jadi, nanti kerjainya adalah default dulu dari modul praktikum kecerdasan buatan. Kemudian diisi, jangan lupa ketika di-voke dan diisi, itu kalian live stream saja. Live stream saja. Jadi, menunjukkan bahwasanya kalian mengerjakan sendiri dan memang dibaca. Jadi, bukan copas. Jadi, saya nggak mau karena temen kalian udah beres duluan, copas ada dari temen lain. Jadi, saya pengen melihat kalian mengetik pun itu di live streamkan. Jadi, benar kalian itu minimal membaca atau memahami apa yang kalian kerjakan. Terus, tadi apa? Saya mau sharing. Oh ya, nanti saya sharing bukunya adalah bukunya tadi. Researching saja. Apa? Modul praktikum tadi, bukan modul praktikum tadi. Modul praktikumnya. Tadi modul praktikum tadi. Nah, buku pegangan di mata kuliah ini adalah miliknya... Ini masih kelek-kelek. Apa tadi ya? Pindahin dulu ke yang modul sebelumnya, Pak. Main make PDF, main PDF. Itu kan ada buku kita, buku yang dijadikan acuan pendidikan. Nah, itu tuh. Nah, tuh. Di copy, di searching kan di YouTube. Eh, di YouTube, di Google. Python Artificial Intelligence for Beginner. Nah, itu yang akan kita pakai. Searching. Coba di PDF Drive, Pak. Ya, boleh PDF Drive lah. Cari aja di sana. Coba ada nggak? Kalau ada, ya di sharing aja ke teman-teman yang lain. Jadi nanti ada semua jawabannya. Nah, itu betul, betul, betul. Nah, itu. Ya, nggak ada covernya, Pak. Ya, download. Udah di delete, Pak. Oh, cari di Genlib Bruce. Genlib Bruce. Gen, spasi, lib, spasi, rus. Gen. Gen. Spasi, lib. Nah, itu tuh. Rus. R.U.S. Bukan, bukan, R.U.S. Ginecraft. Nah. Nah, itu. Nah, dari situ coba cari di situ adanya. Paskin. Sebentar. Ada nggak? tahun berapa pak ya itu bener tuh 2018 klik aja tuh yang bawah tuh yang pdf yang nomor 2 mirrornya yang mirrornya yang mirrornya yang di klik nomor 1 mirrornya sebelah kanan nah klik tinggal get ya pak ada gak dia ada ya ke download pak yaudah itu bukunya bisa jadi jawabannya ada disitu semua tinggal dipraktekin aja terus apa lagi ya itu terus punya disitu modul praktikum udah buku informatika buku informatika juga ada terjemahannya yang punya saya juga ada di buku informatika terjemahan dari buku itu ada di buku informatika bagian itu terjemahan sebagian ada disitu nah itu pakai latex juga sama ada disitu terjemahannya terjemahan singkatnya ya intinya nah itu nah terus repositorynya repository recordingan buku tersebut ada di saya juga coba buka GitHub yang punya saya GitHub selesai awang gak oh bentar awang itu repositorynya nama bukunya apa ya coba di searching gitu artifisial nah itu adalah nah itu klik ini adalah codingannya ada disini di chapter 1 sampai chapter 5 itu itu adalah codingan dari bukunya si Joshua Ockrods tadi jadi codingannya pun ada disini jadi ini membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di ada di modul praktikum nah jadi intinya adalah kalian harus mengerjakan modul praktikum sendiri jangan copy paste dari yang lain kerjakan sendiri jadi bukti bahwasannya kalian itu mengerjakan sendiri atau di live streamkan di youtube biar tahu memang kalian mengerjakan sendiri nah terus seperti biasa saya tidak ada UTSY semua nilai itu bergantung sama tugas jadi pastikan dikerjakan tugasnya tugasnya itu adalah modul praktikum yang tadi supaya nilainya bagus jadi jangan ditunda kerjainnya langsung aja dikerjain memang pertanyaannya sedikit kalau itu tidak terlalu banyak jadi segera saja langsung dikerjain dan setiap pertanyaan ada poinnya jadi kerjain juga masing-masing poinnya terus untuk seandainya ada ini selalu ada di setiap mata kuliah ya kadang-kadang mahasiswa suka minta nilai tambahan saya tidak menghambat silahkan yang mau nilai tambahan nilai tambahan saya itu ya seperti yang kemarin-kemarin basisnya adalah basis token jadi basis token ini maksudnya adalah kita atau kami di Prodide 4TI ini mau mengadaptasi teknologi blockchain jadi semua aktivitas nilai tambahan saya pikir arahnya kesana menggunakan tokenisasi artinya kalian harus menggunakan menggunakan wallet yang kita pakai adalah wallet Solana untuk menukarkan beberapa token menjadi nilai tambahan di setiap poin tugas kalau nilai masing-masing token itu sama seperti kemarin kurusnya untuk satu token itu sama dengan satu nilai tugas atau seratus untuk satu nilai tugas sementara jumlah tugas berarti setiap pertemuan itu kita ada 14 kali pertemuan berarti ada 14 token untuk menutupi nilai jadi nilai tambahan dipersilahkan tapi ingat basisnya adalah kita basisnya blockchain jadi sistem nilai tugas itu adalah sistem menggunakan blockchain tugasnya apa aja ya tergantung nanti situasi kondisi di lapangan gitu jadi nanti bisa-bisa ada tugas nilai tambahan kalau ada sesuatu yaitu silakan kalian juga yang butuh nilai tambahan silakan memanfaatkan momen tersebut untuk nilai tambahan jadi saya tidak menutup diri untuk meminta nilai tambahan silakan saja saya kuat aja gitu terus apalagi yang saya ditanyakan ya ada lagi gak yang mau ditanyakan oh iya AI ini membutuhkan GPU ya jadi pastikan teman-teman punya GPU kalau gak ada GPU bisa sih bisa cuman paling sabar 15 menitan kalau punya GPU ya 15 titik juga udah beres kalau yang gak ada GPU nya nanti pas kita masuk gambar pengenalan gambar itu rata-rata bisa 1 jam sampai 2 jam karena resolusi gambarnya kecil gak terlalu besar jadi menggunakan resolusi yang pas foto gak resolusi yang besar-besar banget jadi masih bisa dikejar dengan 1 sampai 2 jam komputer kalian kalau tanpa GPU tapi kalau seandainya kalian mau gak pakai GPU tapi bisa menggunakan GPU itu salah satu solusinya menggunakan Google collab Google collab udah tau ya ya kan coba tunjukin Google collab bagaimana bisa juga menggunakan Google collab bagi yang tidak memiliki GPU Google collab nah ini nanti di Google collab itu diaktifkan GPU nya biar contoh aja klik-klik nah itu buka aja selamat datang di collab nah bagikan hubungkan nah itu sebelah kanan sebelah kanan sebelah kanan hubungkan itu yang itu yang sebelahnya 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 nah hubungkan ke runtime yang di host kelola sesi kelola sesi kelola sesi yang kelola bahasa Indonesia susah banget ya bukan 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 coba klik sebelahnya 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 lagi bukan yang RAM disk itu RAM disk itu di klik RAM disknya di klik nah nah disitu back end Google compute engine Python 3 ada RAM sistem sama disk coba ubah jenis ubah jenis runtime nah nah itu akseleratornya diganti menjadi GPU disitu bisa disimpan nanti jadi lebih cepat dengan menggunakan Google kalau yang tidak memiliki GPU bisa solusi nah jadi ada GPU nya kan sudah dalam GPU yang bisa dipakai oke silahkan ada yang mau ditanyakan lagi tidak ada oh iya tentang nilai tambahan karena kita menggunakan blockchain Solana Solana itu ada ada namanya V transaksi jadi cara satu-satunya supaya di transaksinya bisa ke cover itu kalian bisa dengan cara memanfaatkan airdrop dari permawab jadi kalian kan punya token nih jadi si token ini gak bakal bisa ditransfer kemanapun kalau kalian tidak ada deposit Solana nya disana tapi kita bisa mengakalinya dengan cara memanfaatkan airdrop dari Rweb coba dibuka Rweb dan Rweb 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 nah itu nah kalian bisa memanfaatkan ini Rweb klik nah ini claim a token yang sebelah kanan atas nah ini kalian bisa mendapatkan Rweb disini nah 0,02 AR disana bisa didapatkan jadi ini untuk meng-cover biaya transaksi dari perpindahan token jadi syaratnya disini harus punya twitter nanti begitu kalian udah dapatkan kalian kumpulkan di satu orang misal ke Yaggan kumpulkan semua Rweb nya di Yaggan jadi transfer ke wallet Rweb nya Yaggan dikumpulin nanti dari Yaggan dikonversi ke bentuk Solana dari Solana baru dibagikan lagi begitu caranya itu untuk karena kita aktivitas nilai tambahannya menggunakan blockchain karena setiap blockchain transfer itu setiap blockchain transfer itu butuh namanya gas fee semacam gas fee ada fee untuk bayar ke blockchain tapi gak apa-apa kita manfaatkan aja kita bisa manfaatkan air drop dari Rweb kalau kalian punya air drop air drop yang lain bisa aja dimanfaatkan jadi tarpa modal sampai sini ada pertanyaan sok kalau gak ada dikerjakan deadline nya mau kapan bangga buat yang ini bisa diskusi aja bisa di minggu atau di kapanpun ada saran kalau gak ada nanti saya nentuin nangis minggu depan minggu depan minggu depan minggu depan kelamaan jangan paling lama itu hari senin jam 4.30 itu paling lama jangan sampai berubah ke minggu depan sebelum hari senin kalau bisa yaudah hari senin aja jadi sesuai seninnya bukan senin malamnya senin pagi jam 4 ya jam 4 pagi jadi senin jam 4 pagi itu udah maksimal artinya kalian ngerjainnya jangan pas hari minggu malamnya tapi ya mulai dari malam ini dikerjain oke oke pak ada lagi yang mau ditanyain kalau gak ada kita cukupkan dulu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak terima kasih pak selamat terima kasih pak jangan lupa pakai masker guys gimana